Menurut kalian apa yang membedakan antara Republik Rakyat Cina dan Republik Cina? Hubungan kedua negara yang sebenarnya masih satu darah ini seperti tidak pernah akur. Hal tersebut dimulai sejak meletusnya perang saudara antara Partai Komunis dan Partai Nasionalis di negara ini. Dimana pada perang tersebut dimenangkan oleh Partai Komunis yang kemudian mendirikan RRC dan membuat pemerintah dan pro-nasionalis terpaksa meninggalkan wilayah tersebut dan menjalankan pemerintahannya di sebuah pulau kecil. Kali ini kita tidak akan membahas tentang hubungan antara kedua negara, namun kita hanya akan membahas tentang negara Republik Cina atau yang biasa kita sebut dengan nama Taiwan. Lebih lengkap tentang negara Taiwan, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Cina atau Republik Tiongkok biasa dikenal juga dengan nama Taiwan. Negara ini merupakan salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Timur yang berbatasan dengan negara Republik Rakyat Cina di bagian barat laut, dengan Jepang di bagian timur laut dan Filipina di bagian selatan. Taiwan merupakan negara dengan pengakuan terbatas dan bukan merupakan negara anggota PBB, karena posisinya di PBB telah digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1971, dan sebagian besar negara-negara anggota PBB mengakui bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Cina atau RRC. Meskipun demikian, Taiwan tetap mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan 14 negara anggota PBB dan tahta suci atau Vatikan, serta mempertahankan hubungan secara informal dengan hampir semua negara lainnya. Wilayah utama Taiwan saat ini secara historis dikenal dengan nama Formosa, yang dalam bahasa Portugis berarti pulau yang indah. Total luas wilayah dari negara Taiwan adalah sekitar 36.197 km persegi. Jika kita bandingkan dengan daerah yang ada di Indonesia, luas negara ini sedikit lebih luas dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas sekitar 35.377 km persegi. Selain pulau utama, pemerintah Taiwan memiliki yuridiksi atas 22 pulau di grup Kepulauan Taiwan dan 64 di sebelah barat Kepulauan Penghu atau Kepulauan Peskadores. Ibu kota dari negara ini adalah kota Taipei, dan kota terbesarnya adalah kota Taipei baru. Saat ini Taiwan mempunyai jumlah penduduk sekitar 23.780.452 jiwa, dengan sekitar 95% berasal dari etnis Han. Kebanyakan penduduk Taiwan mempraktekan buddhisme dan taoisme, dengan presentase keduanya adalah sekitar 35% dan 33%. Sisanya adalah penganut kepercayaan yang lain. Bahasa Mandarin adalah bahasa resmi di Taiwan. Bahasa ini adalah bahasa utama yang digunakan dalam bisnis dan pendidikan, serta digunakan oleh sebagian besar penduduknya. Bentuk pemerintahan Taiwan adalah republik konstitusional semi-presidensial. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahannya berada di bawah tanggung jawab seorang perdana menteri. Pemerintah Republik Cina atau Taiwan didirikan berdasarkan konstitusi Republik Rakyat Cina, dan tiga prinsip rakyat yang disebut juga sebagai Samin Doktrin. Yang menyatakan bahwa Republik Rakyat Cina adalah sebuah republik demokratis rakyat, yang diperintah oleh rakyat dan untuk rakyat. Konstitusi ini dibuat saat Republik Cina masih memerintah daratan Cina, yang saat ini menjadi wilayah Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Dalam segi ekonomi, Taiwan adalah salah satu dari empat macan Asia bersama Hongkong, Korea Selatan, dan Singapura. Negara-negara tersebut mendapatkan julukan karena mereka mengalami industrialisasi yang besar, dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pada paruh abad ke-20, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang cepat terjadi di wilayah ini, dan disebut juga sebagai keajaiban Taiwan atau Taiwan Miracle. Saat ini Taiwan adalah anggota dari organisasi perdagangan dunia, kerjasama ekonomi Asia Pasifik, dan Bank Pembangunan Asia. Taiwan adalah negara terpadat dan ekonomi terbesar yang bukan merupakan anggota PBB. Taiwan mempunyai beberapa tempat yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Antara lain adalah Taipei 101. Bangunan ini merupakan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Di tempat wisata ini, pengunjung juga bisa berwisata belanja barang mewah. Selain Taipei 101, para wisatawan juga bisa berbelanja di Sailing Night Market, yang terdapat berbagai macam barang dari pakaian, makanan, souvenir, mainan, dan lainnya. Di tempat ini juga terdapat tempat-tempat yang menawarkan hiburan seperti bioskop, arena video games, dan tempat-tempat karaoke. Selain wisata belanja, di negara Taiwan terdapat wisata religius. Salah satunya adalah Kuil Shingtien. Kuil ini tergolong berusia muda, karena tempat wisata ini dibangun pada tahun 1967. Selain wisata belanja dan wisata religius, Taiwan juga mempunyai beberapa destinasi wisata dengan keindahan alamnya, seperti Taman Nasional Yang Mingsan, yang dipenuhi beragam vegetasi dan mempunyai kebun bunga sakura yang sangat indah. Hua Lian dengan pemandangannya yang masih alami, Sun Moon Lake dan Dacar River Set Park dengan pemandangan serta lingkungannya yang bersih dan nyaman mampu membuat para pengunjung merasa damai. Sejarah Taiwan Sekitar 6.000 tahun yang lalu, wilayah kepulauan Taiwan telah dihuni oleh orang-orang yang kemungkinan besar berasal dari daratan China. Mereka diakini sebagai nenek moyang dari orang-orang pribumi Taiwan saat ini, yang dikenal juga sebagai orang Formosa atau orang Gaosan. Pada abad ke-13, orang Han atau Hanzu mulai menetap di wilayah pulau Penghu. Orang Han adalah kelombok etnis dan bangsa Asia Timur yang secara historis berasal dari wilayah lembah Sungai Kuning di China Modern. Pulau tersebut dinamai Ilha Formosa oleh para pelaut Portugis yang melewati wilayahnya pada sekitar tahun 1544. Di tahun 1623, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC datang ke wilayah tersebut mencari pangkalan militer dan perdagangan Asia. Setelah sebelumnya telah dikalahkan oleh Portugis pada Perang Makau pada tahun 1620. Belanda kemudian mendirikan pos komersial di Vodzilendia yang sekarang bernama Distrik Anping yang ada di kota Tainan. Pada tahun 1626, Kekaisaran Spanyol melihat kehadiran Belanda di Taiwan sebagai ancaman bagi koloni mereka di Filipina. Spanyol kemudian mendarat dan menduduki wilayah Taiwan Utara sebagai basis untuk memperluas perdagangan mereka. Koloni ini bertahan selama sekitar 16 tahun hingga tahun 1642, ketika benteng terakhir Spanyol jatuh ke tangan Belanda. Setelah jatuhnya dinasti Ming pada tahun 1644, pada tahun 1662, seorang loyalis dinasti Ming Kong Singa beserta pengikutnya tiba di pulau itu dan merebut benteng Zilendia dan mengusir Belanda dari wilayah tersebut. Kong Singa kemudian mendirikan kerajaan Tungning dengan ibu kotanya di Tainan. Pada tahun 1683, wilayah tersebut secara resmi dikuasai oleh dinasti Qing setelah berhasil mengalahkan kerajaan Tungning. Wilayah tersebut ditempatkan di bawah yuridiksi provinsi Fujian. Setelah kekalahan angkatan laut China selama perang China-Jepang pertama pada tahun 1895, Qing kemudian menyerahkan Taiwan bersama dengan kepulauan Penghu kepada Kekaisaran Jepang melalui perjanjian Shimonoseki. Pemerintah kolonial Jepang berperan penting dalam industrialisasi Taiwan pada saat itu. Pemerintah Jepang memperluas jalur kereta api dan jaringan transportasi lainnya, membangun sistem sanitasi dan juga membangun sistem pendidikan formal di Taiwan. Taiwan memproduksi beras dan gula untuk diekspor kepada Kekaisaran Jepang dan juga menjadi basis invasi Jepang ke Asia Tenggara dan Pasifik selama Perang Dunia II. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II di tahun 1945, Republik Tiongkok yang telah menggulingkan dan menggantikan pemerintahan dinasti Qing pada tahun 1911, kemudian mengambil alih wilayah Taiwan atas nama sekutu Perang Dunia II. Pada bulan September tahun 1945, pemerintah Republik China membentuk pemerintah provinsi Taiwan dan pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, diproklamasikan sebagai hari retrosesi Taiwan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Perang Saudara Cina yang sudah terjadi sejak tahun 1927 akhirnya pecah kembali. Perang antara Partai Nasionalis Cina atau Komin Tang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dengan Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong. Setelah Komunis memperoleh kendali penuh atas Cina Daratan pada tahun 1949 dan Komunis sebagai pemenang dalam perang tersebut, kemudian mendirikan Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober tahun 1949. Sebagian besar pemerintah nasionalis, militer, dan komunitas bisnis melarikan diri ke Taiwan dan kemudian menjadikan Taipei sebagai ibu kota sementara Republik Cina. Selama tahun 1960-an dan tahun 1970-an, Republik Cina atau ROC mempertahankan pemerintahan Partai Tunggal yang otoriter. Sementara ekonominya menjadi industri yang berorientasi pada bidang teknologi. Pertumbuhan Taiwan yang cepat ini dikenal dengan Taiwan Miracle atau Keajaiban Taiwan. Pada tahun 1971, pemerintah Republik Cina atau ROC keluar dari PBB. Republik Cina sebelumnya telah ditawari perwakilan ganda oleh PBB, namun Chiang Kai-shek menuntut untuk mempertahankan kursi di Dewan Keamanan PBB, di mana hal tersebut juga tidak dapat diterima oleh RRC. Chiang Kai-shek kemudian mengungkapkan keputusannya dalam pidatonya yang terkenal dengan dengan langit tidak cukup besar untuk dua matahari. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1971, resolusi 2758 disahkan oleh Majelis Umum PBB. Resolusi tersebut mengakui RRC sebagai satu-satunya perwakilan Cina yang sah untuk PBB dan mencopot perwakilan kolektif Chiang Kai-shek dari PBB. Pada tahun 1979, protes pro-demokrasi yang dikenal juga sebagai insiden Kaohsiung yang terjadi di Kaohsiung untuk merayakan hari hak asasi manusia. Peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa utama yang kemudian mempersatukan oposisi Taiwan yang akhirnya mengarah pada pembentukan dan perkembangan Partai Progresif Demokratik pada tahun 1986. Partai ini adalah partai oposisi pertama di ROC yang melawan Koumintang. Di tahun 1987, pemerintah mencabut status darurat militer yang sudah diberlakukan sejak tahun 1949. Selain itu, larangan tentang pembentukan partai baru dan publikasi berita juga dihapuskan. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Taiwan atau Republik Cina. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 25 fakta tentang negara Taiwan. Nama resmi dari negara ini adalah Republik Cina. Sejak abad ke-16, nama wilayah ini dinamai dengan Ilha Formosa oleh para pelaut Portugis yang melintasi wilayahnya. Ilha Formosa sendiri dalam bahasa Portugis memiliki arti pulau yang indah. Nama Formosa tetap umum digunakan di kalangan penutur bahasa Inggris sehingga abad ke-20. Penggunaan namanya saat ini menjadi resmi sejak tahun 1684 dengan pembentukan perfektur Taiwan. Melalui perkembangan pesatnya pada tahun 1960-an, seluruh daratan Formosa akhirnya dikenal sebagai Taiwan. Taiwan secara harfiah memiliki arti teluk bertingkat. Bendera dari Republik Cina atau Taiwan pertama kali digunakan di Cina Daratan pada tahun 1912 sebagai bendera angkatan laut. Lalu secara resmi diadopsi sebagai bendera nasional pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bendera tersebut memiliki desain berlatar warna merah dengan bidang biru di sudut atas, di mana di dalamnya terdapat simbol matahari dengan dua belah sinarnya. Secara harfiah, bendera Taiwan memiliki arti langit biru, matahari putih, dan bumi yang sepenuhnya merah. Beruang hitam Formosa adalah hewan darat terbesar di Taiwan dan merupakan satu-satunya jenis beruang yang hidup di negara ini. Beruang Formosa merupakan simbol dan binatang nasional dari negara Taiwan. Mata uang resmi dari negara ini adalah dolar Taiwan baru yang dikodekan dengan TWD. Satu dolar Taiwan jika kita konversi ke mata uang kita adalah sekitar 509 rupiah. Bahasa Mandarin adalah bahasa resmi di Taiwan. Bahasa ini adalah bahasa utama yang digunakan dalam bisnis dan pendidikan, serta digunakan oleh sebagian besar penduduknya. 70% dari populasi termasuk dalam kelombok etnis huklo, dan mereka berbicara menggunakan bahasa hukien selain bahasa Mandarin. Ada juga kelombok etnis haka yang berbicara menggunakan bahasa haka. Bahasa Formosa digunakan terutama oleh penduduk asli Taiwan. Tidak seperti bahasa lainnya, bahasa Formosa tidak termasuk ke dalam rumpun bahasa Cina atau Sino-Tibet. Melainkan bahasa ini masih satu rumpun dengan bahasa Austronesia dan ditulis dalam alfabet latin. Saat ini hanya sekitar 2,3% dari populasi penduduk Taiwan yang merupakan penduduk asli Taiwan atau disebut juga orang Formosa. Saat ini Taiwan adalah salah satu negara terpadat dan ekonomi terbesar yang bukan anggota PBB. Sebagai negara industri, Taiwan juga dijuluki sebagai ibu kota sekrup dunia. Sedikitnya ada sekitar 50 ribu jenis sekrup yang dibuat di Taiwan. Sekitar 50% dari semua sekrup yang tersedia di Amerika Serikat berasal dari Taiwan, dan sekitar 1 per 6 dari semua sekrup yang ada di dunia dibuat di negara Taiwan. Sekitar 2 per 3 dari wilayah Taiwan adalah pegunungan, dan sebagian besar terdiri dari 5 pegunungan yang terjal di bagian timur dan tengah pulau. Negara ini memiliki beberapa puncak dengan ketinggian lebih dari 3.500 meter, dan yang tertinggi adalah Gunung Yusan atau Gunung Jade dengan ketinggian 3.952 meter di atas permukaan laut, menjadikan Taiwan sebagai pulau tertinggi keempat di dunia. Wilayah geografis Taiwan berada di zona cincin api atau Ring of Fire, yang menjadikan pulau kecil tersebut sebagai salah satu tempat paling rawan gempa di dunia. Taiwan mengalami lebih dari seribu gempa bumi yang dapat dirasakan setiap tahun, dan lebih dari 17.000 gempa yang tidak terasa. Taiwan merupakan salah satu negara dengan tingkat polusi udara terparah di Asia. Hal ini disebabkan karena industri di negara Taiwan, dan karena Taiwan merupakan pulau kecil yang padat penduduk. Taiwan juga dijuluki sebagai ibu kota masker dunia, karena orang-orang Taiwan sering memakai masker bedah ketika mereka keluar rumah. Mereka memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit karena polusi udara, dan melindungi kulit mereka dari sinar matahari. Satu-satunya elemen penting dalam nilai-nilai dan kepercayaan Taiwan adalah konfusianisme. Berdasarkan dari ajaran guru dan filsuf Cina, yaitu Confucius 551-479 sebelum masehi, fokus dari konfusianisme adalah memelihara keharmonisan di dunia. Di negara ini, keluarga adalah unit masyarakat yang paling penting. Anak-anak diajarkan bahwa mereka harus menghormati orang tua mereka, dan bahwa tugas utama mereka adalah untuk keluarga mereka. Taiwan adalah salah satu negara dengan nilai matematika terbaik di dunia. Negara ini juga merupakan area dengan IQ tinggi di dunia. Anak-anak Taiwan biasanya diminta untuk belajar matematika dan alat musik sejak usia dini. Taiwan merupakan salah satu negara dengan tingkat literasi yang tinggi di dunia. Lebih dari 96 persen orang dewasa Taiwan bisa membaca. Orang-orang Taiwan memiliki masalah yang nyata dengan penglihatan mereka. Menurut data kementerian dalam negeri Taiwan, diperkirakan lebih dari 80 persen penduduk Taiwan menderita myopia, atau yang paling dikenal dengan rabun dekat. Penyebab masalah kesehatan ini adalah orang Taiwan menghabiskan waktu lebih lama untuk melihat layar monitor, smartphone, dan menghindari siang hari daripada kebanyakan tempat lain di dunia. Mereka terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar di dalam ruangan atau kelas. Akibatnya rata-rata pemuda di Taiwan menghabiskan kurang dari 30 menit dalam sehari berada di luar ruangan. Laporan kebahagiaan dunia menempatkan Taiwan di peringkat ke-35 negara paling bahagia dari 156 negara di dunia. Peringkatnya jauh lebih tinggi dari Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan China. Angka harapan hidup untuk negara ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2018, rentang hidup rata-rata orang Taiwan adalah 80,4 tahun. Taiwan juga dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu, karena wilayahnya adalah rumah bagi sekitar 400 spesies kupu-kupu. Bahkan negara ini pernah mengekspor jutaan kupu-kupu mereka ke luar negeri. Saat ini Taiwan berfokus pada upaya konservasi kupu-kupu. Hingga tahun 2007, gedung Taipei 101 di Taiwan adalah gedung tertinggi di dunia. Rekornya kemudian dipatahkan ketika Burj Khalifa di Uni Emirat Arab dibangun. Stinggi tofu atau tahu bahu adalah salah satu makanan khas dari Taiwan. Makanan yang berasal dari fermentasi tahu ini banyak dijajakan di pinggir-pinggir jalan di Taiwan. Jika kalian adalah penyuka minuman boba, mungkin kalian sudah tahu jika minuman yang sedang hits di kalangan anak muda ini berasal dari Taiwan. Boba atau bubble tea disebut juga dengan port tea, awalnya dibuat di Taiwan pada tahun 1980-an. Selanjutnya minuman ini kemudian menyebar ke seluruh Asia bahkan ke negara-negara barat. Saat ini Taiwan sedang dalam misi untuk menjadi negara bebas plastik sekali pakai pada tahun 2030. Langkah pertama untuk menjadi negara yang lebih ramah lingkungan akan diambil dalam beberapa tahun ke depan. Sedotan plastik akan menghilang dari restoran-restoran besar pada tahun 2020 dan akan dikenakan bayaran tambahan pada penggunaan sedotan. Pelarangan penggunaan tas belanja plastik, peralatan sekali pakai dan gelas minuman yang akan diperkenalkan pada tahun 2025. Itulah sejarah dan fakta dari negara Taiwan. Sebuah negara kecil di Asia Timur yang meskipun keberadaannya masih diperdebatkan, namun negara ini berhasil membangun ekonomi dan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!